Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Widapar Jadi di video hari ini, aku mau share gimana sih caranya supaya video tiktok bisa masuk app YP Jadi ini tuh sebenarnya cara yang mudah banget, semoga bisa membantu ya Oke langsung aja kita ke videonya Pertama, kalau misalkan kita tuh pengen video kita app YP Kalian bisa ikuti trend dan challenge yang kamu suka gitu lah Contohnya, misal lagi trend kayak joget apa gitu kan, biasanya tuh ada ya Jadi itu tiap hari selalu ada aja gitu trend menarik dari tiktok gitu Nah, jika trend itu kita lakuin misalnya tuh yang emang lagi viral Itu bisa banget kalian lakuin Nah, contohnya video ini Nah, jadi contoh sekarang itu yang lagi trend ini adalah video yang kayak gini ya Jadi kayak joget-joget gitu loh Atau misalkan, terserah sih ini kalian bisa upload versi kalian sendiri lagi joget apa gitu Memang di tiktok sekarang lagi hit yang kayak gini ya Nih contohin, ini bisa app YP karena semakin sering kita ngikutin trend gitu Serta tantangan kekinian yang ada di tiktok Itu kita bisa meningkatkan traffic sekaligus followers kita gitu Pokoknya itu kita harus rajin-rajin ikutin trend atau challenge yang memang lagi ada di tiktok gitu loh Itu cara yang pertama ya, yang paling mudah gimana caranya kita bisa app YP Terus yang kedua, gunakan audio viral yang banyak digunain sama orang-orang Nah, lagu ini juga sama nih Lagu remix ini juga sama, ini juga lagi viral Nah, jadi kalian juga bisa menggunakan lagu-lagu ini gitu loh Pokoknya tuh bener-bener lagunya tuh yang lagi viral gitu loh Audionya itu juga mempengaruhi teman-teman Pokoknya tuh ketika audio tersebut banyak digunakan oleh orang-orang Itu kita juga bisa menggunain audio yang lagi viral tersebut gitu Biasanya itu juga bisa app YP ya teman-teman Ketika lagi booming nih lagu-lagu tersebut bisa juga app YP Terus yang selanjutnya, kalian bisa buat interaksi dengan audiens Ini contohnya, ini adalah contoh gimana kita berinteraksi dengan audiens Jadi itu yang lagi ngetrend di tiktok itu adalah teknik LKS Like, comment, kemudian follow juga ya Follow, like, comment gitu Nah, jadi FLKS ini Follow, like, comment, share Ini biasanya digunain Oleh orang-orang yang memang pertama pengen app Pengen nge-hits di tiktok gitu loh Jadi ini interaksi yang memang harus banget kita lakuin Jadi tuh ketika ada Kayak video-video kayak gini Kita tuh comment dengan orang yang ada di videonya gitu Kadang kita like, kemudian follow Itu kemungkinan biasanya Nanti akun kita bisa dikunjungin oleh orang-orang juga gitu Karena kan semakin banyak views pada konten kita Semakin besar juga kemungkinan Konten kita tuh bisa masuk FYP teman-teman Jadi semakin banyak yang komen, yang like, yang share Ya biasa, siapa tau gitu Konten kita bisa FYP kayak gitu Dan yang selanjutnya Yaitu upload video tiktokmu di jam ramai Jadi teman-teman Aku bakalan spill Jadi kalo misalkan kita tuh mau Upload video tiktok nih Itu ada jamnya biasanya nih Ini jadwal FYP tiktok Biasanya misalnya hari Senin Hari Senin tuh Misalnya jam berapa aja ini ada Ini misalkan satu hari tuh kalian bisa upload tiga tiktok Itu jamnya udah ada Jam 6, jam 10, kemudian jam 10 malam Ini jam 10 pagi juga ada Terus jam 2 siang Atau misalkan jam 2 Jam 4 siang Kemudian jam 9 siang Pokoknya tuh ada Lengkap disini Dari Senin sampai Minggu Jadi kalian juga bisa ikutin ya Untuk upload video tiktok di jam ramai Itu kalian juga bisa ikutin Ya itu sih sebagai Usaha kita ya Siapa tau bisa bener-bener FYP Mengikuti jam ramai Jadi ini tuh kayak Settingan Orang-orang tuh lagi istirahat Ini tuh jam-jam dimana orang lagi istirahat Lagi scroll Biasanya scroll tiktok dan lain-lain Ini jamnya udah dianalisa Gitu Ini bisa banget ya kalian Gunakan gitu jam-jam ini Supaya bisa FYP juga gitu Kemudian gunakan hashtag Yang sedang trend Dan sesuai dengan video Ini yang kelima ya Jadi kita harus gunain hashtag Yang memang lagi trend Nah jadi ini adalah cara kita Supaya video kita bisa muncul Pada FYP banyak orang teman-teman Hashtagnya itu banyak Misalnya nih Ini aku kasih contoh Misalnya hashtagnya tiktok afiliate TikTok afiliate juga kan memang ngetrend banget ya Terus nih yang lagi hits Untuk hari ini nih Hashtagnya jangan nangis Hashtagnya Batman Bangkit Terus FYP Kalau FYP itu selalu Harus ada di hashtag Karena For your page ini Atau FYP ini Harus banget Karena kan biar Kita usahanya kan biar bisa FYP Jadi hashtag FYP For your page ini harus ada gitu Karena ini juga bisa Dipercaya nih ya Kalau kita bikin hashtag Itu bisa meningkatkan popularitas Dari sebuah video kita Kan lumayan ya kan Dengan modal hashtag Kita bisa FYP Gitu Itu sih ya Cara-cara bisa FYP Dan usaha-usaha Yang harus dilakuin Yang cara mudahnya itu Lima tadi Supaya video kalian bisa FYP Teman-teman Oke teman-teman Itu dia ya video dari aku Semoga video yang aku share Bisa bermanfaat buat kalian semua Jangan lupa like, comment, subscribe Di video channel youtube aku Dan see you on my next video Bye-bye